Saya cenderung mau bilang mungkin lebih parah dari 5 angkanya, saya bisa menyampaikan data-data itu, tapi sebelum ke sana, saya ingin mengatakan bahwa mungkin angkanya betul, atau bisa lebih rendah, atau bisa lebih tinggi, tapi memang situasi dan person yang menyampaikannya jadi menarik, jadi lucu. Karena yang menyampaikan itu Capres nomor 3 ya, yang Cawapresnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Sebetulnya lebih detail dari soal penjelasannya Ferry tadi adalah kita harus buka tugas dan fungsinya Pak Mahfud. Gampangnya untuk konsumsi kita malam ini, yang namanya Menko Polhukam atau Menko, maka dia satu, dia tugasnya adalah membantu Presiden. Maka dalam chain of comment-nya, pertanggung jawaban ada di Presiden. Laporan semua ke Presiden, dan apa yang dia lakukan selama dia menjabat sebagai Menko, maka itu akan menjadi catatan untuk nama baik Presiden atau nama buruk Presiden. Jadi ada, kalau pakai bahasa hukum pidana, turut sertanya Pak Mahfud, dalam angka yang disebut oleh Pak Ganjar Pranowo tadi itu. Yang kedua, dalam soal ranah kewenangannya Menko, Pak Menko juga punya sejumlah inisiatif boleh membuat pernyataan. Yang sebetulnya saya melihat ada beberapa hal pernyataan publiknya Pak Mahfud itu dinikmati untuk ruang diskursus bagi teman-teman media, bagi teman-teman publik yang luas. Yang berikutnya lagi, selain membuat pernyataan, Pak Mahfud juga membuat, membentuk tim reformasi hukum. Yang setahu saya Pak Ferry Amsari ini juga ada duduk di situ. Ada empat bidang reformasi hukum yang disusun. Bidang agraria dan sumberdaya alam, bidang peradilan, kalau enggak salah ya, lalu hukum pidana, apa lagi Ferry? Soal legislasi, ada empat hal itu dan sudah mengeluarkan rekomendasi. Lucunya, baru beberapa hari dipublikasi dokumen reformasi hukum itu, apa yang terjadi di DPR atau ada kebijakan yang menghapuskan salah satunya Komisi Aparatur Sipil Negara yang di dalam dokumen reformasi hukum dia justru dipertahankan dan perlu diperkuat. Nah, perdebatan kita terlalu cepat dan terlalu gampang mau kasih lulus atau enggak angka seperti apa dari pernyataannya Ganjar Pranowo. Padahal menurut saya kita harus bongkar kegagalan ini itu karena apa? Bukan hanya gara-gara soal ada undang-undang yang kontroversial, tidak partisipatif. Bukan hanya soal independensi peradilan yang banyak dikecam, beberapa hakimnya juga ditangkap oleh KPK, oleh penegakan hukum, atau beberapa hal yang lain. Tetapi menurut saya juga dalam soal kesinambungan dan juga soal komprehensif dari tim di dalam atau di bawah presiden atau di dalam pemerintahan. Nah, ini yang sebetulnya tidak terungkap bahwa ini semuanya patungan. Jadi nanti Om Deddy perlu menjelaskan ini. Pernyataan ini keluar betul, tadi saya setuju ketika sedang musim durian, kan? Ya kan? Ini ada yang bawa durian montong, ada yang bawa durian jenis apalagi, tiba-tiba pernyataan itu muncul. Tetapi memang di musim durian ini yang memang juga harus dibahasakan penegakan hukum itu menjadi isu penting. Nah, apa ketidakgenahan proses hukum atau ketidakgenahan penegakan hukum? Hari ini, Bang Karni, kalau kita pakai aras dalam soal pertarungan hukum, persengketaan, saya orang yang kerja di bidang hukum setiap hari gitu ya, sengketa hukum itu antara warga dengan warga. Di situ membutuhkan negara. Lalu antara warga dengan negara atau negara dengan warga. Lalu antara orang-orang yang ada di dalam ranah negara atau saya sebutnya sebagai komunitas politik, political community, bukan masyarakat sipil, bukan civil society. jadi komunitas politik. Hari ini, ketidakgenahan dalam mengelola bangunan rumah hukum itu, itu mengakibatkan pertarungan hukum di dalam komunitas politik itu. Hari ini, selain saya baca berita soal pernyataan Pak Ganjar dibantah oleh Cawapresnya sendiri, ya kan, kita juga sekarang dipaksa membaca bahwa Anwar Usman melaporkan pengangkatan Soehartoyo yang baru diangkat jadi ketua mahkamah konstitusi. Ya kan? Itu. Nanti lama-lama ada laporan terhadap ketua RT-nya Soehartoyo, kenapa Soehartoyo dibiarkan menjadi ketua mahkamah konstitusi. Jadi, ributnya jadi ngawur. Itu. Tadi saya dibilang sama Bang Karni sebagai orang yang sedang mengalami proses hukum. Ini bukan yang pertama dan sebetulnya posisi saya hanya sebagai terdakwa. tapi ini saya anggap masih sama dengan hal-hal yang lain saya jalani selama berapa belas atau hampir lebih dari 20 tahun saya kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia. Apa itu? Bahwa hukum digunakan untuk menjustifikasi kejahatan. Itu terjadi. Hukum digunakan untuk menjustifikasi kekerasan. Ya kan? Hukum digunakan untuk memuluskan praktek bisnis. Hukum digunakan untuk memuluskan pencapaian-pencapaian kekuasaan. Hukum digunakan untuk merepresi kritik terhadap semua hal yang tadi saya sebutkan. Ketika ada kekerasan kita protes dipidanakan. Ketika ada protes terhadap kejahatan kita dipidanakan. Ketika kita protes terhadap satu proses yang harusnya partisipatif kita digunakan. Nah artinya hukum sudah menjadi alat yang ada di depan rumah kita hukum sudah menjadi alat yang mengancam isi sepatu kita supaya kita tidak bisa bergerak kita tidak bisa keluar rumah dalam rangka mensolidkan dan menyamankan si kekuasaan yang berbasis pada praktek bisnis atau pada praktek politik. Nah itu dibiarkan bertahun-tahun. Poin saya apa pada soal yang ini? Hukum itu bukan sekedar ada independensi peradilan. Hukum itu bukan sekedar ada praktek partisipatif dalam legislasi. Hukum itu bukan sekedar ada kebebasan yang dia menjadi penopang dalam praktek hukum atau mengimbangi demokrasi tadi itu. Tapi hukum itu Bang Karni dia harus dijalani dengan semangat mereformasi setiap hari bukan mendeformasi yang kita lihat hari-hari ini ada banyak deformasi saya orang yang pada posisi perombakan KPK itu bukan mereformasi KPK tapi dia mendeformasi membuat mundur forma lembaga dan mekanisme pemberantasan korupsi. Nah hukum itu harusnya direformasi dijaga semangat reformasinya pembaharuannya dan itu tidak terkawal dia hanya terjatwal dan dia hanya menjadi slogan tapi ketika masuk ke wilayah praktek harus seorang menko yang memimpin mengungkap TPPU harus seorang menko yang memimpin sebuah rapat mengkoordinasikan bagaimana supaya TPPU tindak pidana perdagangan orang itu juga ditindak soal penyelundupan emas jadi artinya apa? Artinya dia tidak independen dia tidak otomatis jalan jadi memang saya tidak mungkin saya mungkin tidak akan mengatakan bahwa Pak Mahfud ini bagian dari lima atau bagian dari delapan tapi saya cuma mau bilang lucu hari ini ya kan yang mengeritik jadi gimana ya seperti bicara sama kaca penegakan hukum lima ya kan tapi sebenarnya menuding dirinya sendiri terima kasih Terima kasih.